Selamat menikmati Ayat 2-4 tertulis Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia Beginilah kiranya para Allah menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jika besok kira-kira pada waktu ini Aku tidak membuat nyawamu Sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu Maka takutlah ia Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya Dan setelah sampai ke Bersheba Yang termasuk wilayah Yehuda Ia meninggalkan bujangnya di sana Tetapi ia sendiri masuk ke Padanggurun Sehari perjalanan jauhnya Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar Kemudian ia ingin mati Katanya Cukuplah itu Sekarang ya Tuhan Ambillah nyawaku Sebab aku ini tidak lebih baik Daripada nenek moyangku Saudara yang dikasih Tuhan Nabi Elia adalah salah satu nabi Yang banyak melakukan mujizat Ia adalah nabi yang berdoa Agar hujan tidak turun selama tiga setengah tahun Dan Tuhan menjawab doanya Setelah itu ia berdoa pula agar hujan turun Dan hujan pun turun Nabi Elia pernah meminta api dari langit Dan api pun turun dari langit Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi selama pelayanannya Nampaknya ia begitu sempurna dalam iman Tapi Elia dalam ayat ini Mengalami putus asa Perasaannya menjadi gelisah dan takut Akibat perkataan Isabel Istri dari Raja Ahab Dalam ayat ini disebutkan Bahwa Elia begitu takut Dan merasa ingin mati Sungguh betapa luar biasanya Perasaan kegelisahan yang dialami oleh Elia Hanya karena perkataan seseorang Ia menjadi begitu takut Untuk sesaat ia lupa Akan janji dan kuasa firman Tuhan Yang selama ini ia percayai Dalam ayat selanjutnya 1 Raja Raja 19 ayat 5 dan 6 tertulis Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia Serta berkata kepadanya Bangunlah, makanlah Ketika ia melihat sekitarnya Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar Dan sebuah kendi berisi air Lalu ia makan dan minum Kemudian berbaring pula Saudara yang dikasih Tuhan Tuhan menyuruh malaikatnya Untuk menyediakan makanan Dan minuman bagi Elia Sebanyak dua kali Elia tertidur Dan sebanyak dua kali pula Malaikat Tuhan membangunkannya Menyuruhnya makan dan minum Setelah itu Elia menjadi kuat Dan bersemangat kembali Untuk melayani Tuhan Ia berjalan selama empat puluh hari Dengan kekuatan yang dari Tuhan Saudara yang terkasih Firman Tuhan hari ini mengajar kita Untuk tidak bersandar kepada Perasaan diri kita sendiri Kita dapat belajar Bahwa perasaan Elia Bertentangan dengan rencana Tuhan Seringkali perasaan kita Tidak enak Takut Gelisah Dan menjadi negatif Karena kita membiarkan diri kita Terintimidasi dengan masalah Sehingga kita menjadi lupa Bahwa ada Tuhan Yang berkuasa Yang menyertai kita Ada empat hal yang Firman Tuhan ajarkan pada kita hari ini Yang pertama adalah Jangan bersandar pada perasaanmu sendiri Perasaan merupakan salah satu instrumen Yang Tuhan berikan Untuk kita dapat mengenali keadaan Dan menghindari ancaman Tapi kita perlu juga menyadari Bahwa perasaan kita Ada kalanya tidak benar Kita bisa terjebak Dalam perasaan diri kita sendiri Itulah sebabnya Kita perlu menguji perasaan kita Dengan firman Tuhan Ketika dalam situasi krisis atau kesusahan Jangan biarkan perasaanmu menjadi negatif Ingatlah bahwa perasaan Elia Ternyata berlawanan dengan kehendak Tuhan Tuhan menghendaki Elia terus hidup Dan melayaninya Sama halnya dengan kita sodara Perasaan-perasaan negatif Yang kita miliki Berlawanan dengan kehendak dan rencana Allah Milikilah perasaan Kristus Yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi Jangan bersandar pada perasaan diri kita sendiri Tetapi bersandarlah kepada Tuhan Yang kedua sodara Ingatlah selalu akan Tuhan dan janji-janjinya Kita cenderung untuk melupakan firman Tuhan Di saat kepanikan atau kegelisahan melanda kita Hati kita menjadi tidak tentram dan tidak damai Hingga kita lupa kepada Tuhan dan lebih fokus pada masalah Sodara yang terkasih Ingatlah pada janji-janji firmannya Ingatlah bahwa Tuhan tidak memberi kita ketakutan Melainkan sukacita Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita Tuhan punya rencana yang indah Dan bermaksud untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan Percayalah pada janji-janjinya yang ajaib Yang ketiga sodara Penuhi kebutuhan tubuh jasmani kita Seringkali saat perasaan kita diliputi stres dan depresi Kita mengabaikan kebutuhan jasmani kita Elia saat itu juga berbuat demikian Ia sengaja masuk ke padang gurun dengan tanpa bekal apa-apa Supaya ia tidak makan Karena ia ingin mati Tuhan kemudian mengutus malaikatnya untuk memberi Elia makan Tuhan tahu kebutuhan jasmani Elia harus dipenuhi Begitu juga halnya dengan kita Janganlah kita abaikan pemenuhan kebutuhan tubuh jasmani kita dengan sengaja Tubuh jasmani kita harus diberi makan dan minum yang sehat dan cukup Agar tubuh kita kuat dan sehat untuk terus hidup dan melayani Tuhan Di sepanjang umur kita Masih ada harapan buat masa depan sodara Jangan takut Jangan patah hati Jagalah tubuh sodara Yang Tuhan karuniakan Yang keempat sodara Tuhan adalah penolong kita Elia mengalami keputus asaan dan depresi yang dalam Tapi Tuhan memberikannya pertolongan dan kekuatan Baik secara jasmani dan juga rohani Tubuhnya dikuatkan Dan rohnya juga dikuatkan Oleh Tuhan untuk bersemangat kembali Menjalani kehidupannya Dalam situasi apapun yang kita alami sodara Tuhan akan selalu menjadi sumber pertolongan dan kekuatan bagi kita Tuhan lah sumber sukacita kita Tuhan lah sumber pengharapan kita Ia adalah Allah yang maha kuasa Allah yang menyembuhkan Allah yang mencukupi Dan panji keselamatan kita Mari sodara Kita cek diri kita saat ini Bagaimana perasaan kita Apakah saat ini kita diliputi kecemasan dan ketakutan Apakah sodara sedang mengalami stres Perasaan sodara tidak damai sejahtera Ingatlah sodara Firman Tuhan hari ini Percayalah pada janji Tuhan Ingatlah bahwa masih ada Tuhan Masih ada kuasa yang tak terbatas Yang dari Tuhan yang dapat dicurahkan Buat kehidupan sodara Kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan Akan memenuhi hati sodara Makanlah dan minumlah yang cukup Karena selama masih hidup di dunia Kita perlu memberi makan pada tubuh jasmani kita Supaya tetap kuat untuk terus melakukan tugas Tanggung jawab Dan melayani Tuhan Melalui panggilan kita masing-masing Tuhan adalah sumber pertolongan kita Tuhan adalah sumber kekuatan kita Bersama Tuhan kita akan selalu hidup Berkemenangan Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan Buat sodara semua Dan roh kudus akan memberikan pemahaman Yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sodara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Tuhan Yesus memberkati sodara semua